Intro Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesia ku dan kita akan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan di segmen sebelumnya pertanyaannya akan dijawab oleh Kiai Holil pertanyaannya itu apakah ciri-ciri bagaimana ciri-ciri orang yang munafik dan bagaimana cara kita menghadapi orang yang munafik terlebih lagi jika orang itu sudah mendapatkan peran yang dipercaya di masyarakat Kiai Terima kasih, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Yaimis Bahul Munir bahwa alamatul munafik itu salah ada tiga ciri orang munafik kalau lihat track record ketika dia menjabat kalau ketika menjabat itu dia bisa memenuhi janjinya atau tukang janji sampai lupa janjinya sendiri biasanya orang yang banyak janji itu mudah sekali melepaskan dan melalaikan janjinya jadi gampang ini kalau nanti mau milih teman-teman ini kalau gampang janji gampang PHP itu apa PHP itu? palsu itu berarti orang munafik itu kalau dikit-dikit beri janji kemudian jadi kalau dia ngomong bohong jadi gampang cara ciri-ciri ini orang ini gampang bohong gampang janji dan kalau dikasih amanah pelintut itu sudah ciri-cirinya tiga itu kata Nabi bukan kata khulil nafis cara ngadepinya gimana Pak? kalau sudah tahu caranya begini jangan kasih lewat ngerti kasih lewat? oh yaudah yang penting ngerti lanjutin saja nanti jangan kasih lewat dia jangan pernah kasih kepercayaan jangan pernah percaya jangan deket-deket sama kita tadi ke Azhari sudah disampaikan itu akan menular ke kita ibu bapak sekalian kenal boleh Pak? boleh kenal tapi jangan jadikan sahabat kalau kenal dengan siapa saja jangan sampai mutus silatur rahim tapi kalau menjadikan sahabat sebagai patron kita mitra kita pusing kita oleh karena itu cukup kenal saja saya ingin membandingkan bapak ibu sekalian ibaratnya rumah kalau ada tamu yang baik sekali masih ada keluarga bisa diajak ke ruang keluarga tapi yang masuk kamar itu cukup istri jangan ngajak perempuan lain ke dalam kamar ketangkep jadi keluarga sampai di ruang keluarga kalau ada teman baik sahabat sampai di ruang tamu kalau cukang pak pos cukup depan pintu pager bahkan gak sampai masuk dalam pager di ruang pager kalau ada orang yang itu butuh tanya-tanya silakan buka pintu tapi tak sampai pintu kamar pintu rumah hanya pintu pager kira-kira seperti itu bapak ibu sekalian orang-orang yang sekiranya gak dikenal kita gak perlu kita membukakan pintu kita cukup berbicara jangan juga pelit bicara tapi kita sampai bicara yang baikkan dikit sampai halaman baikkan dikit sampai depan rumah kursi depan rumah baikkan dikit sampai ruang tamu keluarga di ruang keluarga yang masuk kamar hanya istri ini untuk kita step by stepnya demikian bapak ibu sekalian di dalam kita menyikapi bagaimana orang-orang yang berkepentingan pada kita orang yang gak tahu kebatilan mudah kepleset pada kebatilan orang yang gak ngerti politik mudah dikibulin dengan politik oleh karena itu perlu ngerti politik biar kita tidak diakalin oleh politisi dan tidak perlu kita jadi politisi semua yang politisi bukan berarti jelek politisi ada yang baik politisi bapak ibu sekalian karena tidak mungkin kita mengubah tanpa kebijakan tapi juga tidak sedikit politisi juga yang tidak baik begitu juga birokrat kita banyak yang baik tapi juga ada oknum-oknum birokrat mudah-mudahan kita menjadi mawas diri termasuk buat saya sendiri amin amin baik ini menarik apa yang disampaikan di segmen 3 tadi mungkin nanti akan bisa ditanggapi oleh Ustaz Azharina Sution menanggapi fenomena yang ada sekarang ini banyak orang berbuat korupsi kemudian berbojat setelah di pesakitan ternyata berubah menjadi sosok yang religius harapannya mungkin khusnuzonnya kita mudah-mudahan dia mendapat hidayah namun kita yang muslim ini jadi image-nya jadi waduh ini kok jadi sosok atau kostum religi jadi kesannya jadi negatif mungkin bagaimana tanggapannya Ustaz Azharina Fadal itu di Al-Ma'idah Adi An-Nisa jadi ini tren ya orang kalau ada masalah dia berlindung dibalik atribut agama sudah Al-Quran sudah ngomong tuh yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah mereka punya ciri-ciri orang yang munafik itu berlindung dibalik manusia tapi mereka tidak berlindung dibalik Allah maksudnya begini mereka berlindung dibalik hal-hal yang bisa yang bisa memperbaiki nama mereka dihadapan manusia yang penting saya dihadapan manusia nama saya baik meskipun saya koruptor misalnya saya rampok saya mencuri tapi ketika saya ditangkap saya pakai kopiah dengan pakai kopiah paling tidak asumsi orang berubah saya koruptor mungkin waktu korupsi lagi hilaf tapi sebenarnya soleh buktinya pakai songkok jadi yang kena songkok kiyai padahal atribut tidak bisa dihilangkan Islam posisinya begini memandang atribut Allah nyuruh kita pakai atribut pakai pakaian yang bagus atribut yang bagus kalau kamu mau ibadah ke masjid tapi di saat yang sama Islam bilang Tuhan tidak melihat atribut kamu Tuhan tidak melihat rupa kamu fisik kamu yang dilihat hatimu posisi Islam itu ada di tengah-tengah tidak melarang atribut kalau atribut dilarang gawat masa kiyai mau ganti pakai helm atribut perlu yang tidak boleh mempolitisir atribut atribut boleh yang tidak boleh mempolitisir atribut tadi gak kenal atribut begitu ditangkap pakai atribut ini yang gak boleh mempolitisir atribut jadi ya agak susah ya kita kalau melihat ada orang yang ketangkap korupsi lalu dia pakai songkok mau dibilang jangan pakai songkok ya agak ribut juga ya paling tidak ini jadi evaluasi buat kita jangan gampang latah melihat orang pakai atribut karena tidak tidak semua orang yang menggunakan atribut itu melambangkan religiusitas kualitas keagamaan banyak orang yang atribut tapi pada saat yang sama dia hanya mempolitisir atribut ya Allah nah mungkin bisa ditambahkan kayak misbah ini kan tadi kalau tadi Ustaz Azari menyenggung seorang koruptor berubah menjadi religius apalagi sekarang ini tahun-tahun pemilu nah ini banyak yang berubah menjadi orang religius bahkan yang mohon maaf yang non muslim pun berubah memakai songkok kemudian memakai atribut atribut muslim tanggapannya ya misbah hodal baik di satu sisi saya ingatkan bahwa di saat kita menggunakan atribut agama sadarlah itu memang perintah Allah menutup aurat perintah Allah bapak berpakaian muslim semacam ini perintah ini tataran syariat makanya kemudian jangan sampai lupa niat dalam hati itu apa ingat sodara di zaman sayyidina rasulillah s.a.w beliau pernah menyampaikan inna allaha la yu'ayyidu hadad din birrojulil fajir jadi kadang-kadang agama ini kuat dengan orang-orang semacam itu menggunakan atribut agama untuk menipu menggunakan agama sebagai topeng tapi kadang-kadang Islam kuat oleh sebab macam begitu orang model seperti itu lah ini saya bukan suudhon saya bukan menuduh bapak dan ibu enggak mengingatkan kepada kita jangan sampai kita seperti itu atribut tetap jalankan tapi yang penting niatnya mudah-mudahan kita selalu diluruskan dalam niat kita masing-masing selanjutnya ke Sasa silahkan sudah ada penanya yang sudah siap silahkan Sasa terima kasih mas Sofyan dengan bapak siapa bapak saya Pak Muhammad Zaid Pak Muhammad Zaid pertanyaannya silahkan pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatan Wassalam Allah Rasulillah Mohon mungkin kami penerangan para kiai kami bangga dan kemudian kami sangat gembira melihat para kiai di depan ini dari Pak Khalil Napis di Mui saya lihat puluhan jabatan yang di pangku beliau kemudian Bapak kita yang di tengah ini adalah dari NU makanya pakaian ujur beliau kemudian Azhari Nasution ini kiai muda menurut saya sangat bernas tapi kami ingin bertanya para kiai kalau tadi Khalil Napis menyampaikan bahwa orang Munapik ini harus kita jauhi kalau menurut kami itu harus kita bina tapi langkah-langkah apa pembinaan yang dilakukan baik dari segi di Mui karena beliau adalah bidang dakwah di Muinya itu apa yang harus kita lakukan para pejabat-pejabat ini pun sebenarnya harus kita dekati bukan kita jauhi bagaimana kita menembus ke sana tidak bisa hanya mungkin melalui damai Indonesia ku tapi masuk kita ke rumah mereka ini kita gandeng mereka dan apa yang harus dilakukan jadi yang kami maksud bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi orang-orang yang Munapik ini karena sejak Nabi pun sudah ada ini kami mohon penjelasan dan penerangan dari kiai-kiai kami yang sangat kami agungkan di tempat ini demikian wa bila itabida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pertanyaannya Bapak silahkan kepada Kiai Khalil untuk menjawab pertanyaannya Pak Kiai terima kasih Bapak kita ini berbeda berteman dengan kita berdakwah bagi ibu-ibu sekalian Bapak-Bapak sekalian yang imunitasnya itu kecil atau rendah maka mudah ketularan penyakit ya imunitasnya yang rendah maka saya sampaikan kepada awam jangan dekat-dekat jangan jadi teman karena nanti pasti ketularan nah kalau bagi pendakwah apakah didekati Pak itu kewajiban bagi pendakwah karena imunitasnya sudah kuat kayak dokter sudah ngerti cara mengenanganin covid tapi kalau yang enggak ngerti mengenanganin covid itu bisa kena covid yang dokter aja kena covid apalagi yang enggak jadi orang baik-baik kadang-kadang mau masuk di birokrasi mau masuk di politik awalnya saya berjuang orang baik-baik sampai di sana ketularan Pak oleh teman-temannya ada enggak kan ada nah itu oleh karena itu bagi pendakwah yang sudah imunitasnya bagus wajib Pak kayak saya sebagai ketua di MUI katanya tadi saya pengasuh pesantren imun saya kadang-kadang masih kecil Pak ini masuk enggak ini masuk apa enggak itu kadang-kadang masih mikir-mikir oh nyari orang yang lebih imun dari ke sana jadi kalau tingkatan orang awam ya beda-beda dengan orang yang memang sudah punya tahu caranya gimana Pak caranya mengatasi ini saya tadi dengan istilah kelakarnya jangan kasih lewat jangan mana caranya yang pertama jangan pernah jabatan-jabatan strategis diberikan pada orang munafik karena akan hancur kalau Bapak Ibu sekalian nanti milih presiden wakil presiden milih anggota dewan pastikan milihnya itu karena Allah dan dipastikan orang itu akan amanah lihat kalau ngomong lihat kalau dia janji lihat kalau dikasih amanah sebelumnya mungkin menjabat Pak RT Pak RW mungkin permenjabat apa di lingkungannya kita harus kenal jangan dikasih lewat jangan dipilih orang yang seperti itu karena kita punya hak untuk menentukan milih dan tidak jangan sampai Bapak nyari yang benar tapi Bapak Ibu sekalian nunggu-nunggu serangan fajar ini sudah fajar kok belum diserang ini ini kan mikir kan saya kok belum diserang tapi sudah fajar katanya ada serangan fajar sampai terbit matahari kok gak ada serangan-serangan juga adanya serangan terbit matahari kalau kayak begitu Pak Ibu sekalian gimana bisa cari pemimpin yang benar bagaimana bisa kita membenarkan atau memperbaiki Indonesia gak mungkin dimulai cara kita memilih itu yang pertama yang kedua kalau saya Ibu Bapak punya kewenangan menunjuk orang saya punya pesantren saya rekrut orang yang akan jadi kepala sekolah di SMP dan SMA saya saya akan lakukan secara terbuka kemudian ada seleksi tim seleksi mulai dari kemampuan intelektualnya kemampuan memimpin dan seterusnya kemudian kita rapatkan mana yang paling benar ikhtiar kemudian kita cari dia backgroundnya dari mana bahkan kita harus tahu keluarganya bagaimana tinggalnya di mana harus tahu karena saya bertanggung jawab di hadapan Allah maka ketika Nabi Muhammad s.a.w. mendapatkan keluhannya Abidhar al-Ghifari ya Nabi Allah katanya kita kan teman baik sampai menjadi pemimpin kok belum bagi-bagi sama gue kira-kira gitu ada yang gitu enggak ini kok enggak ada grimis-grimis aja gitu kan kan gitu ini apalagi hujan grimis aja enggak ada nih kok bagi-bagilah saya di apa komisaris di mana saya jadi bupati saya jadi gubernur atau jadi mana apa kata Rasulullah ya Abidhar katanya tenanglah jangan minta-minta jabatan kamu sendiri ini terlalu baik kalau ada orang buruk orang korupsi anda enggak bisa ngomel kira-kira begitu nanti kalau kamu minta-minta begitu akan nyesal di akhirat karena apa memimpin itu adalah butuh ketekatan butuh ketegasan jadi Bapak Ibu sekalian Rasulullah pun kepada orang baik sekiranya tidak tepat di tempat yang untuk memimpin enggak memberikan jadi tidak semua orang baik itu bisa memimpin bisa memperbaiki hanya orang baik yang bisa memperbaiki lalu kita kasih jabatan dan kasih amanah baik Masya Allah luar biasa sekali jawaban dari K.I. Haji Khulinafiz dan kita masih akan teruskan masih ada satu segmen lagi di sesi tanggung jawabnya ini Insya Allah kita akan dengarkan jawaban-jawaban dari guru-guru kita tetaplah di Damai Indonesia Kusah Jidak kami akan kembali selamat menikmati selamat menikmati